Intro Agak karebata Bajibah jajibai Agak karebata semua Selamat datang di video tutorial seni budaya kriat Yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar Indonesia Perkenalkan, saya Ical dan Saya Efi Kami dari Tim Kriat Dalam setiap edisinya Kami akan mengajak teman-teman pelajar Serta rekan-rekan pengajar Untuk mengenal teknik-teknik seni rupa Yang kami kombinasikan Dengan objek seni dan budaya Yang terinspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan Ikan dilengkapi dengan panduan untuk para pengajar Dalam memantik diskusi Tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan pluralisme bersama siswa Agar bisa diterapkan di kelas Anda masing-masing Kalau kamu ingin tahu Simak sampai selesai ya Kali ini Kami akan mengajak teman-teman Untuk melakukan kegiatan ekspresi literasi Kita akan membaca dan mendengarkan cerita dari buku Katatan Perjalanan Tentang Satu Bahasa Melihat Desa Lebih Dekat Oleh Nurhadi Sirmorok Yang berisi tentang cerita perjalanan penulis Selama dua dekade Bekerja sambil belajar di banyak desa Penulis sendiri Merupakan peneliti Yang juga bergiat di komunitas Indinawa Di Sulawesi Selatan Pada kesempatan kali ini Kita akan membacakan penggalan cerita Dari buku tersebut Yang berjudul Hutan Pinus Folk Bagi Orang Kota Bencana Bagi Orang Desa Yang menceritakan mengenai keindahan hutan pinus Di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Dan bagaimana dampaknya Yang dihasilkan bagi lingkungan Di salah satu desa di Kabupaten tersebut Kita juga akan bermain alat musik pukul Dan membuat komposisi bunyi Yang menggambarkan perasaan kita Setelah membaca dan mendengarkan cerita tersebut Tujuan dari kegiatan ini adalah Mempelajari bagaimana Merekspresikan emosi Dengan cara yang positif Melalui kegiatan seni Dalam hal ini seni musik Dan berusaha menghargai perasaan orang lain Dengan cara berempati Setiap manusia merasakan emosi yang berbeda-beda Saat membaca atau mendengarkan sebuah cerita Sehingga peserta kegiatan ini Juga akan memiliki perasaan yang berbeda-beda Saat membaca dan mendengarkan penggalan cerita Yang disediakan Perasaan tersebut Kemudian diekspresikan dengan komposisi bunyi Setiap bunyi mewakili perasaan tertentu Sehingga musik yang dihasilkan Setiap peserta Dapat berbeda-beda Sesuai dengan emosi yang dirasakan Berdasarkan hal tersebut Peserta dapat melihat Bahwa setiap manusia Merasakan emosi yang berbeda-beda Dan mengekspresikannya dengan cara yang berbeda pula Peserta dapat pula memahami Bahwa setiap cerita yang dibaca Atau didengar oleh seseorang Dapat menyebabkan timbulnya Berbagai macam perasaan atau emosi Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini Maka bapak dan ibu pengajar Akan lebih mudah mengarahkan diskusi Untuk dapat menggali Dan meningkatkan pemahaman siswa Tentang menghargai perasaan orang lain Atau berempati Setelah selesai membuat komposisi bunyi Peserta akan berdiskusi Untuk lebih jauh memahami Bahwa dari pengalaman membaca Atau mendengarkan sebuah cerita Setiap orang akan merasakan Hal yang berbeda-beda Yang juga dapat diekspresikan Dengan cara yang berbeda Timbulnya perasaan yang berbeda tersebut Dapat dipengaruhi oleh banyak hal Bisa jadi pengalaman atau identitas Yang dimiliki oleh seseorang Yang kita perlukan untuk melakukan Kegiatan ini adalah Buku-buku cerita Serta alat musik kukul Yang terbuat dari peralatan Yang tersedia di sekitar kita Seperti ember Botol plastik Kaleng Serta bambu Boleh pula menggunakan gendang Atau gadget Jika tersedia Nah pada kesempatan ini Kami akan menggunakan gendang Dan gadget Kami akan menjelaskan panduan Untuk bapak dan ibu pengajar Serta teman-teman sekalian Mengenai langkah selanjutnya Dalam melakukan kegiatan ekspresi literasi Pertama Masing-masing siswa Menyiapkan alat musik kukulnya Kedua Pengajar membacakan Penggalan cerita Dari buku yang tersedia Ketiga Setelah beberapa paragraf Siswa diajak Untuk mengidentifikasi Perasaannya masing-masing Yang timbul Pada saat cerita dibacakan Lalu memainkan alat musik kukul Sesuai dengan perasaan yang timbul Proses ini berulang Hingga cerita selesai Contohnya Seperti ini Empat Pengajar kemudian menampilkan Atau membacakan ulang Cerita secara keseluruhan Dan Siswa akan memainkan alat musik kukulnya Sesuai dengan komposisi bunyi Yang telah mereka buat Dari gawainya Seorang kawan memamerkan potret Demi potret Dengan jajaran pohon pinus Yang mengepung seseorang Di tempat-tempat berbeda Di Indonesia Katanya Gambar semacam itu Sedang banyak dipajang oleh Para pengguna Instagram Itu genre folk Katanya Foto bentang alam Bisa berupa hamparan Padang rumput Danau atau laut Atau kepulan pohon Dengan manusia Digambarkan sebagai lilliput Di tengah pemandangan alam yang raya Gugusan pohon inilah Yang banyak menjadi potret Berjen refolk di Instagram Memang sangat indah Bagi orang-orang kota Batang-batang tinggi besar Tanpa cabang rendah Dengan tajuk kerucut Menampilkan kesan anggun Dan magis sekaligus Keseragaman tegakan pohonnya Lantainya yang bersih dari semak Kesejukan ciptaan tajuknya Yang menghalangi terik matahari Semua menyediakan Fasilitas impian Untuk membuat potret folk Bagi para pelancong kota Mereka melihat kawanan pinus Sebagai bentang alam Bernilai estetis Latar potret yang akan menerbitkan Ketakjuban dari sesama orang kota Namun Bagi orang desa Yang bermungkin di dekat hutan pinus Jajaran pohon anggun itu Adalah Bencana Ketika kemarau panjang Banyak petani di desa-desa Yang diteliti itu Susah payah mencari air Untuk menyiram tanaman Pohon-pohon meranggas Sawah-sawah gagal panen Sayur-sayuran di desa Di pekarangan mati kekeringan Anak-anak dan orang dewasa Laki-laki perempuan Harus naik turun lereng Untuk mengangkut air dengan ember Sekitar 1 km Bolak-balik Agar bisa menggunakan air Di rumah-rumah mereka Itu pun Mereka harus menunggu berjam-jam Agar bisa mendapatkan air Setiap pagi dan sore Sebagian petani yang agak rajin Harus menunggu sampai tengah malam Untuk beberapa ember air Agar dapat menyiram tanaman mereka Di kanan-kiri jalan Dengan mudah Orang bisa melihat Pohon-pohon cengkeh muda Yang mati karena pemiliknya Tak sanggup lagi Menyediakan air buat mereka Ini sebuah pukulan berat Mengingat cengkeh merupakan Tambatan harapan baru Setelah mereka bangkrut Dengan kakao yang telah lama surut Pohon-pohon jangkung nan magis itu Telah mencegat dan menghisap air mereka Dari langit maupun bawah tanah Lalu mengirim sebagian besarnya Kembali ke langit Warga dua desa itu tidak sendiri Banyak desa lain di Sulawesi Selatan Mengalami hal serupa Namun warga desa tak berani Menebang pinus Untuk menggantinya dengan pohon lain Gerombolan perampok air itu Tumbuh dan terus meluas Di dalam hutan negara tanpa halangan Orang-orang desa Tak sanggup mencegah Pertumbuhan populasi pinus Kali ini saya ditemani oleh dua teman saya Jadi bagaimana perasaannya setelah mendengar cerita tadi Saya merasa sedih dan marah Sedih dan marah Kalau kita menerang hati-hati Saya merasa pilu ketika mendengar cerita itu Bisa diekspresikan hewat bunyi-bunyi? Silakan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah peserta menampilkan musik mereka Bapak dan ibu pengajar bisa mengajak siswa berdiskusi Agar siswa dapat menghubungkan kegiatan ekspresi literasi Dengan kehidupan sehari-hari Kemudian dapat memantik diskusi tentang ekspresi dan empati Pantai pertama bisa melempar pertanyaan pembuka seperti ini Pertama, apa saja yang kamu merasakan saat membaca dan mendengarkan cerita tersebut? Dua, menurut kamu, mengapa kamu merasakan perasaan dan emosi itu? Tiga, bagaimana perasaan yang muncul antara kamu dan temanmu pada paragraf yang sama? Apakah ada perbedaan? Empat, apakah kamu memiliki pengalaman yang sama tentang perbedaan perasaan atau perbedaan cara mengekspresikan perasaan ataupun emosi dengan teman atau keluarga? Lima, menurut kamu, dimanakah kita bisa mengekspresikan perasaan itu? Enam, menurut kamu, bagaimana cara agar kita dapat memahami ekspresi dan perasaan orang lain? Enam, menurut kamu, bagaimana cara agar kita dapat memahami ekspresi dan perasaan orang lain? Enam, menurut kamu, bagaimana cara kita agar dapat memahami ekspresi dan perasaan orang lain? Dalam tahapan ini, setiap peserta diharapkan dapat memahami bahwa dalam sebuah cerita yang sama, sangat besar kemungkinan akan timbul perbedaan perasaan, dan cara mengekspresikannya pun sangat beragam Ketika peserta dapat menimbulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang empati terhadap perbedaan emosi Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan lanjutan seperti ini Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video Sampai bertemu di video-video selanjutnya Kalian juga bisa melihat kegiatan kami yang lainnya melalui Instagram dan Youtube Channel Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba!